Halo semuanya, selamat datang di channel Rinesh Tutorial Channel yang membahas tentang tutorial PC, Android, dan lain-lain Pada video kali ini kita akan belajar bersama-sama Bagaimana sih cara mengganti background virtual di Zoom Cloud Meeting Sebelum masuk ke videonya, jangan lupa klik tombol subscribe ya Nah, jadi pada video kali ini kita langsung saja praktekan bersama-sama Pastikan kalian sudah mendownload Zoom Meeting Cloud di laptop atau PC kalian masing-masing ya Nah, jadi ketika kalian sudah mendownload dan install aplikasi Zoom Meeting ya Ini kalian buka aplikasinya Kemudian jangan lupa klik tombol login Lanjut, misalkan ini gue contoh ya Kalau misalkan kalian ada meeting, klik aja join Atau misalkan belum ada, mau buat kita langsung buat new meeting Nah, gini guys Ini kalau misalkan kalian mau buat tampilan Ini kan gue udah contohin nih Bentar guys Kalian klik tombol setting Tombol background Nah, disini tuh video Video yang dibuat itu sebenarnya udah download Udah gue coba nih, udah coba Misalkan kita ini gue hapus Ini gue hapus contoh backgroundnya Nah, ini Dari Zoom Meeting sendiri sebenarnya udah menyediakan banyak banget template nih guys Template-template Yang bisa kalian gunakan Misalkan ini jadi blur Atau ada background gini Atau gini Atau ada video-video gitu lucu kan Nah, tapi Kalian juga bisa lo meng-custom backgroundnya Dengan cara klik yang ini plus Add image Dan pilih Dan pilih background yang kalian mau Misalkan ini Nah, kan jadi backgroundnya otomatis begini Dan Kalau udah Silang Coba New Meeting Kita coba guys ya Kita coba nih No, kan Otomatis gitu loh Ini otomatis Backgroundnya Keganti Jadi buat kalian yang sedang kerja Ataupun Lain-lainnya itu Bisa langsung Kompakan nih Maka aplikasi Zoom Meeting Terus backgroundnya sama Pasti seru banget kan Nah, jadi cukup sekian Video gue kali ini Menget Menget Naik Cara Meng Cara Menggunakan Custom background Atau mengganti background Di Zoom Cloud Meeting Cukup sekian video gue kali ini Jangan lupa klik tombol like Share dan juga subscribe ya Thank you for watching And Bye-bye